Sini gue dengar suara azan, soalnya disini gue gak dengar suara azan Saat ke T.L. kemenara Petronas itu ada masjid besar Tapi saya tidak mendengar suara azan Berkait pengalaman si kakak ini, saya juga akan berbagi cerita sesuai pengalaman saya selama saya di Malaysia Suara azan, mungkin pengalaman saya berbeda dengan si kakak ini Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, dan dimulakan rezekinya Amin, ya Rabbul Alamin Oke, kali ini saya akan kembali membuat konten tentang Yang viral, yang tular baru-baru ini Yaitu tentang seorang gadis, seorang perempuan yang mengatakan bahwa selama di Malaysia tidak mendengar suara azan Video itu viral di sosial media Mengundang berbagai reaksi dari netizen, hujatan, kritikan, dan lain-lain Dan saya akan terkait video ini, terkait pengalaman si kakak ini Saya juga akan berbagi cerita sesuai pengalaman saya selama saya di Malaysia Tapi sebelumnya, sebelum saya bercerita pengalaman saya selama ada di Malaysia terkait azan ini Kita tonton videonya bersama-sama Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tonton videonya Satu, dua, tiga Mau ambil bagasi Dengan suara azan, gak suruh mewek Ini di bandara Selama di Singapura Selama di Singapura Selama di Singapura dan Malaysia, cuma dengar lewat aplikasi Muslim Pro aja Ya Jadi begitu sampai Indah dengan suara azan langsung Masya Allah dengan suara azan Sedih bahagia campur adu rasanya Masya Allah dengan suara azan Masya Allah dengan suara azan Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu dua video yang lain Masya Allah dengan suara azan 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 Tapi kalau paginya dia datang zaganya Pukul delapan pukul sembilan Tentu saja tidak ada azan karena memang bukan jadwalnya azan begitu lanjut azan itu beda banget ya jadi untuk kalian memujat saya tuh gimana ya kalian tidak merasakan gitu saya melihat-melihat masjid saat mau ke Senai Airport saya melihat masjid di jalan raya tapi saya tidak mendengar suara azan gitu jadi harus dipahami gitu yang saya yang dividi saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan bukannya tidak melihat masjid itu harus dipahami lalu padahal disitu ada tulisannya ya selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi muslim pro disana juga saya melihat untuk arah kibat gitu untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi muslim pro tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di hp-nya nggak ada aplikasi ini blablabla segala macam gitu padahal di Viti itu sudah ada keterangan ya di Johor Bahru memang kawasannya elit banget saya ke pasar tradisional saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena disana mayoritas itu Chinese tetangga pun itu Chinese semua seperti Indonesia gitu kalau kalian ke daerah Tanjung Barat eh sorry Tanjung Duren ya agak-agak ngirik Tanjung Duren gitu itu akan susah menemukan masjid gitu karena saya pernah di Tanjung Duren karena kawasan-kawasan non muslim gitu ya jadi ya kalian yang memujat saya gitu katanya saya kalau di Malaysia tidak ada suara azan itu sama sekali apa yang menyakitkan buat saya gitu kalian boleh cek di komentar Viti saya banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya mereka juga di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh oke cukup sekian pelurusan dari Viti saya yang sebelumnya oke next konten satu video lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama pribadi memohon maaf kepada oh ini video minta maaf tersakiti ataupun tersinggung atas video saya yang kemarin tentang azan ya saya hanya manusia biasa itu tak luput dari dosa dan kesalahan gitu jadi saya dengan besar hati memohon maaf pada warga Malaysia karena video yang viral kemarin itu membawa dampak yang sangat buruk buat saya karena banyak yang salah paham dari video tersebut gitu banyak orang-orang yang mengira kalau saya berbicara tidak ada suara azan di Malaysia saya juga harus recovery hati saya gitu karena terlalu banyak hujatan yang saya terima gitu karena video yang viral kemarin gitu jadi saya harus apa ya menghilangkan perasaan saya ya ya sih seperti itu lah gimana sih rasanya gitu tiba-tiba videonya viral terus dihujat di cemo'oh gitu bahkan di teror gitu itu membuat sikis saya agak sedikit terganggu gitu jadi ya saya mohon maaf atas video yang kemarin gitu ke depannya ya insya Allah gitu saya akan buat Viti hati sekali membuat video atau memposting sebuah video ya sudah setelah Viti ini tidak ada lagi komen-komen yang kasat ini adalah beberapa komen dari teman-teman oh ini dia juga tunjukin komen-komen di Zen yang mengalami hal yang sama di Malaysia mungkin sama halnya seperti saya masjidnya jauh jadi tidak mendengar suara azan secara langsung karena saya tinggal di kawasan Chinese tidak menemukan masjid jadi saya tidak mendengar suara azan terima kasih untuk teman-teman yang telah memaafkan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selesai sudah saya tonton tiga videonya oke ini video yang pertama tadi itu si kakak sudah ada di Indonesia tepatnya di bandara Indonesia tidak sedang di Malaysia dan dia ketika di bandara mendengar suara azan yang membuat dia tersentuh dan yang tidak pernah dia dengar selama ada di Singapura dan di Malaysia begitulah kira-kira kalau saya tangkap kemudian yang kedua dia menjelaskan dia menjelaskan dimana dia tinggal selama di Malaysia sehingga dia tidak mendengar suara azan begitu dan dia juga menjelaskan bukan tidak ada masjid tapi ada masjid dia menjelaskan beberapa masjid tapi di masjid itu dia tidak mendengar suara azan yang menjadi pertanyaan disini adalah si kakak ini melihat atau melewati masjid itu di saat waktu azan atau tidak atau bukan waktu azan kalau memang melewati atau melihat masjid itu di waktu azan tetapi tidak terdengar azan ini patut menjadi kita bertanya-tanya kenapa ada masjid tapi tidak terdengar suara azan padahal ini waktunya azan atau bisa juga mbaknya ini kakaknya ini melihat masjid melewati masjid dengan jarak yang jauh begitu hanya sekedar melihat ada masjid tapi tidak terdengar suaranya bisa saja volume suara azan di masjid itu tidak terlalu keras sehingga dari kejauhan itu tidak terdengar oh iya sesuai tadi yang saya bilang di awal saya akan terkait video ini terkait pengalaman si kakak ini saya juga ingin bercerita sesuai pengalaman saya selama saya ada di malaysia saya kurang lebih tiga tahun di malaysia jadi saya akan bercerita based on my experience selama ada di malaysia begitu soal azan mungkin pengalaman saya berbeda dengan si kakak ini saya selama di malaysia kalau mendengar suara azan ya mendengar kalau waktunya azan saya mendengar saya mendengar azan itu akan tetapi disana itu tidak serame disini di indonesia jadi suara azan itu tidak seramai tidak sebanyak suara azan disini contoh kalau indonesia ketika waktunya azan kita akan mendengar azan itu dari berbagai arah dalam waktu yang bersamaan tetapi kalau di malaysia kalau sudah waktunya azan mungkin kita akan mendengar satu sumber suara azan aja ya itu bedanya ini berdasar pengalaman saya ya ini berdasar pengalaman saya saya di malaysia itu tinggal di kawasan yang tidak jauh dari bandar kajang dan di malaysia itu juga tidak apa ya tidak masjid itu tidak sebanyak di indonesia gitu dalam satu kawasan yang berdekatan itu tidak sebanyak di indonesia kalau di indonesia contohnya saya di tempat saya sekarang ini mungkin tidak kurang dari satu kilo atau mungkin kurang dari ya kurang dari satu kilo lah itu sudah kita menemukan masjid lagi disini ada masjid kurang dari satu kilometer atau mungkin dalam 500 meter itu ada masjid lagi bahkan dalam satu desa itu bisa ada banyak masjid paling tidak lima atau lebih akan tetapi kalau di malaysia itu yang namanya masjid itu sangat apa ya tidak sepadan tidak sebanyak di indonesia dalam satu kawasan dalam satu apa namanya ya dalam satu kawasan lah itu mengapa suara azan itu tidak terdengar begitu banyak di saat yang bersama ya mungkin si kakak tadi itu melihat masjid di malaysia atau melewati masjid di jalan raya tidak mendengar suara azan mungkin karena dia melihat masjid itu di saat sedang bukan jadwalnya azan dan soal tadi mbaknya menangis itu saya tidak berani untuk bilang berlebihan saya tidak berani untuk mengatakan itu berlebihan ya setiap orang punya sensitivitas berbeda-beda gitu ya ada orang yang mendengar azan biasa saja ada orang yang mendengar azan hatinya terinyu ada orang yang rindu suara azan langsung terharu gitu ya saya tidak bisa mengejas soal perasaan mbak ketika mendengar azan di Indonesia mungkin selama di mungkin karena sakit rindunya mendengar azan gitu ya karena selama di Singapura di Malaysia dia tidak mendengar suara azan sama sekali dia hanya mendengar di aplikasi HP kemudian di Indonesia dia mendengar secara langsung dan mungkin secara otomatis terharu gitu mendengar suara azan tetapi di sini yang menjadi pelik itu adalah harus di videokan dan di share di sosial media dan konsekuensinya adalah ya seperti yang terjadi saat ini timbul berbagai reaksi kritik dan hujatan dari netizen sekali lagi ini cerita berdasar pengalaman saya selama ada di Malaysia intinya di Malaysia ada azan oke mungkin cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tadi tidak tepat atau yang salah mohon dikoreksi saya mohon maaf sebesar-besarnya sampai jumpa di next konten wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan lupa like video ini kalau anda suka dengan konten ini dan komen kalau anda ingin berbagi di ruang komen jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyak